Pemirsa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Tabalong terus meningkat setiap tahunnya, di mana tahun 2020 lalu angka IPM mencapai 72,19. Di tahun 2022 mendatang, pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan nilai IPM dapat meningkat hingga 73,6. Untuk dapat mencapai target IPM tersebut, Bupati Anang menyampaikan, perlu adanya upaya penyusunan prioritas pembangunan di tahun 2022 dengan sebaik mungkin. Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 sebesar 73,6. Target tersebut didasari dari kenaikan IPM Tabalong yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2019, IPM Tabalong naik menjadi 71,78. Tahun 2020, IPM Tabalong kembali naik menjadi 72,19. Atau naik sebesar 0,41 poin atau tumbuh sebesar 0,57 persen dibanding tahun 2019. Target IPM sebesar 73,6 disampaikan Bupati Tabalong Anang Syafiani dalam kegiatan Musrein Bank RKPD tahun 2022 tingkat Kabupaten Tabalong yang digelar pada 8 April 2021. Bupati Anang mengatakan, untuk dapat mencapai target IPM tersebut, diperlukan upaya penyusunan prioritas pembangunan di tahun 2022 dengan sebaik mungkin. Angka IPM di tahun 2022 ini adalah 73,60. Nah kalau ini bisa dicapai, berarti kita makin mendekati angka IPM pada Banjar Masin. Nah yang penting baga kita sekarang adalah bagaimana kita bisa menunjukkan prioritas pembangunan agar upaya kita untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai IPM itu bisa ditaburkan dengan sebaik-baiknya. Nilai IPM Kabupaten Tabalong saat ini berada di urutan teratas jika dibandingkan kabupaten lain Sekalsel atau diurutkan ketiga Sekalimantan Selatan di bawah IPM Kota Banjarmasin 77,1 dan IPM Kota Banjarbaru 79,1. Bahkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan pun hanya berada di angka 70,91. Nilai IPM Kabupaten Tabalong tak terlepas dari komponen pembentuk IPM yang juga mengalami peningkatan. Tahun 2020 angka harapan hidup di Tabalong mencapai 70,44 tahun. Harapan lama sekolah selama 12,72 tahun. Dan rata-rata lama sekolah selama 9,1 tahun.